Profile Human Resource Development Human Resource Development atau sering disingkat dengan HRD merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelatihan dan pengembangan karyawan di perusahaan. Fungsi atau tugas pokok seorang HRD adalah Perencanaan Sumber Daya Manusia Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah fungsi pertama dari HRD. Biasanya, fungsi ini dijalankan sebelum perusahaan melakukan perekrutan karyawan. Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang terbaik bagi perusahaan. Proses rekrutmen karyawan akan menjadi sangat berkualitas Jika HRD sendiri mengetahui dengan baik apa visi-misi perusahaan. Sehingga, calon karyawan yang akan direkrut akan selalu diprioritaskan yang sesuai dengan visi-misi perusahaan. Berikut tips untuk membuat proses rekrutmen karyawan agar mendapatkan kandidat yang baik. Pahami kebutuhan perusahaan Jelaskan secara rinci job description-nya. Pahami kebutuhan talenta yang diinginkan Skill praktek atau komunikasi Lakukan wawancara Jalin komunikasi yang baik dengan kandidat Tentukan indikator kesuksesannya Berikan pengalaman kandidat yang positif Pilih kandidat yang memiliki pengalaman positif Manajemen kinerja dan evaluasi Fungsi lain dari HRD adalah memastikan karyawan bekerja dengan produktif dan kondusif Fungsi ini dapat terpeduhi dengan melakukan manajemen kinerja Manajemen kinerja yang baik melibatkan kepemimpinan yang baik Penetapan tujuan yang jelas Serta feedback yang terbuka Biasanya manajemen kinerja dilakukan Menggunakan berbagai performance appraisal tools Dimana karyawan ditingjau oleh manajernya Pelatihan karyawan Fungsi HRD selanjutnya adalah memberikan pelatihan yang tepat Kepada karyawan atau pekerjanya Pelatihan yang diberikan adalah serangkaian tindakan Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan Untuk melakukan pekerjaan tertentu Para karyawan dapat dilatih menggunakan metode yang sistematis dan ilmiah Agar mereka mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien Perencanaan dan pengembangan karir Perencanaan karir adalah proses sistematis Dimana karyawan dibimbing untuk memilih tujuan karirnya Dan jalan menuju tujuan tersebut Dari sudut pandang perusahaan Perencanaan karir berarti membantu karyawan Untuk merencanakan karir mereka Dalam konteks persyaratan perusahaan Perencanaan dan pengembangan karir dilakukan Untuk meningkatkan karir Serta kesempatan bagi karyawan untuk berkembang Dengan kata lain Pengembangan ini membantu karyawan Untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan di masa depan Perubahan dan pengembangan organisasi Fungsi utama HRD lainnya adalah Untuk perubahan dan pengembangan organisasi Ini melibatkan proses membangun tim karyawan yang solid Pembagian tugas Intervensi struktural Pengembangan peran dan lain-lain Beberapa profesi pada Human Resource Development Meliputi Recruitment Staff Bertugas untuk merekrut tenaga kerja baru Dengan melakukan penyaringan Memberikan tes Wawancara Hingga perjanjian kontrak Payroll Staff Bertanggung jawab terkait gaji karyawan Dimana mereka akan menghitung dan paham aturan penggajian di perusahaan tersebut Benefit Specialist Tugas posisi ini ialah memberi kompensasi serta manfaat untuk karyawan Itu juga membutuhkan pemahaman aturan Serta undang-undang tenaga kerja Training and Development Specialist Bekerja untuk memberi pelatihan untuk pengembangan karyawan Business Partner Ini adalah level atas karir pada tim HR Dengan tugas membuat rencana usaha atau bisnis perusahaan Kemampuannya harus mampu membuat kebijakan Menerapkan Dan mengawasinya agar berjalan dengan baik Industrial Relations Manager Perannya adalah menghubungkan perusahaan dengan semua karyawan Agar kinerjanya sesuai harapan Ini membutuhkan pemahaman luas Demi terjalin hubungan konstruktif antar semua pihak HR Manager Berperan sebagai pengarah dan memeriksa kinerja semua tim dalam divisinya Agar bekerja lebih baik Selain itu, bertugas memberi laporan dan berkoordinasi Dengan manajer lain di perusahaan Chief HR Officer Posisi ini sudah termasuk dari Dewan Direksi Dengan tugas pengambil keputusan serta pemimpin divisinya Kualifikasi yang dibutuhkan untuk bergabung di departemen ini antara lain Positive Attitude Beberapa sikap positif yang dibutuhkan antara lain Hardworking Friendly Responsive And Responsible Knowledgeable Yaitu memiliki pengetahuan mendalam tentang divisi Human Resource Development Antara lain SOP Product Knowledge Skillset Dan People Skill Well Groomed Yaitu selalu berpenampilan rapi, bersih, wangi dan meyakinkan Dari ujung kaki sampai kepala Communicative Menjalin komunikasi yang menumbuhkan kenyamanan dan kedekatan dengan semua karyawan Ada pun benefit yang berpotensi diperoleh dengan menjadi karyawan di Human Resource Development Antara lain Gaji Pokok Service Charge Tunjangan Kesehatan Lulusan program persiapan kerja bidang Human Resource Development memiliki kesempatan untuk berkarir di berbagai perusahaan antara lain Hotel Resort Bergabunglah di program persiapan penempatan kerja bidang Human Resource Development Idea Indonesia dan ciptakan sukses mulia di usia muda Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!